Saya coba susuri makam-makam disini sampai ke ujung-ujung dari komplit makam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini, ini, saudaraku makam kramat Kinasak yang tadi juga Nah, itu ada suara apa itu? Suara tokek Nah, rata-rata memang makam-makam disini makam-makam yang sudah sangat permanen Artinya, makam ini memang diurus Baik oleh ahli warisnya maupun oleh penjaga makam di tempat ini Ini, makam tua ini Ini juga dimasuk makam tua Ini juga Jadi, selain memang ada makam-makam yang permanen bahkan bagus Di sini juga ada makam-makam yang memang boleh jadi tidak terurus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Mr. Plus channel Channel yang secara konsisten menunggukan cerita-cerita tentang orang Tentang misteri dan tentu saja tentang sejarah-sejarah Islam Dan makam kramat Saudara ku, saya berada di salah satu makam kramat di Widayah Kota Jepang Makam kramat Raden Mas Parutakusuma Atau yang lebih dikenal dengan Mas Sa'il Karijaga Nah, kebetulan saat ini saya ekstra malam hari Kalau saudara ku mendengar Ada sholawatan Itu memang tidak jauh dari tempat ini Ada masjid yang selalu menggelar Tawasulam atau menggelar pengajian-pengajian hutan Saudara ku kan mendengar Sayut-sayut ada suara-suara yang sedang berzikir Baik saudara ku Kita coba eksplor lebih jauh tentang Makam kramat Raden Mas Parutakusuma Atau yang lebih dikenal dengan Mas Sa'il Karijaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Mr. Plus channel Hari ini atau malam ini Saudara ku saya berada di salah satu wilayah di Kota Cirebon Tepatnya di Kalijaga Nah, saya berada di tempat ini Sengaja memang untuk memenuhi salah satu challenge dari subscriber saya Untuk mengeksplor salah satu makam kramat yang ada di wilayah Kalijaga ini Ini saudara ku salah satu akses jalan menuju makam kramat Raden Mas Parutakusuma atau yang lebih dikenal dengan Mas Sa'il Karijaga Ya, ini kiri kanan memang ada pemungkinan ada rumah penduduk Sekarang sekitar pukul 9 atau pukul 21 Jadi saudara ku kiri kanan jalan menuju ke komplek makam kramat Mas Sa'il Karijaga ini memang dipenuhi atau dipadati rumah-rumah penduduk Raden Mas Parutakusuma atau Mas Sa'il Karijaga ini adalah salah satu tokoh Yang melakukan proses penyebaran agama Islam Di wilayah Cirebon dan sekitarnya Raden Mas Parutakusuma ini juga merupakan tokoh yang berasal dari keraton kanaman Inilah saudara ku komplek makam kramat Mas Sa'il Karijaga Jadi memang makam kramat ini berada di komplek makam atau komplek Pemakaman umum Ini ada pohon-pohon yang memang berumur cukup tua Di sini juga penerangannya lumayan bagus Nah saya coba susuri ke makam kramat Di Mas Sa'il Karijaga Ini saudara ku makam-makam yang memang Dipergunakan oleh masyarakat Cirebon dan sekitarnya Di sini juga ada aroma yang bikin buruk-buruk melindungi Baru aroma pohon kantil atau aroma dupa Insyaallah wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu saudara ku ini komplek makam Krimas Sa'il Karijaga atau Baden Mas Parcakusuma yang merupakan trakraton karman Saudara ku perlu saya informasikan juga bahwa Di tempat ini memang dipenuhi pohon-pohon yang sangat-sangat besar Pohon-pohon yang saya kira usianya juga sudah cukup tua Ini kebetulan memang di sini penerangannya lumayan bagus Karena ini jalan utama Ini jalan utama yang dilalui oleh para pejara Di sekitar komplek makam ini juga dipenuhi oleh makam-makam tua Bisa saudara ku lihat Coba saya susuri sampai ke ujung sana Ini suara binatang malam juga terdengar Saling satunya ini pohon saudara ku Pohon yang saya kira usianya sudah ratusan tahun Menang saudara ku seperti tadi saya katakan bahwa Di komplek makam keramat Masail Kalijaga ini dipenuhi oleh makam-makam yang mungkin saja Masuk-masuk pada kategori makam-makam tua Ini komplek makam keramat Tadun mas partakus rumah atau seperti tadi saya bilang Yang lebih dikatakan dengan masail Kalijaga Ini ada pohon-pohon yang luar biasa besar ini saudara ku Ini ada pohon yang sangat besar dan tinggi Insyaallah Ini pohon lihat akar-akarnya Saya coba susuri makam-makam di sini sampai ke ujung-ujung dari komplek makam ini Rata-rata memang makam-makam di sini Makam-makam yang sudah sangat permanen Artinya makam ini memang diurus Baik oleh ahli warisnya maupun oleh penjaga makam di tempat ini Ini makam tua ini Ini juga dimasuk makam tua Jadi selain memang ada makam-makam yang permanen bahkan bagus Di sini juga ada makam-makam yang memang boleh jadi tidak terurus Karena kondisinya usap Karena kondisinya usap Ini salah satu pohon juga yang Akarnya sampai merambat kemana-mana Masya Allah Masya Allah Di sitar makam juga di sini Posisi makam di sini Sangat berdekatan dengan Perumahan penduduk Saya ingin coba Minta informasi salah seorang penduduk Nah kira-kira apakah Punya pengalaman Mistis Karena berdekatan dengan Makam Keramat Demikian perjalanan saya Di Komplet Makam Keramat Radunas Barutaku Sumah Atau Kimas Sail Kalijaga Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Tak lupa saya doakan Semua saudaraku Semua subscriber Saya diberikan kesehatan Kesmani maupun Lohani Dibukakan pintu rejeki Se-duas-duasnya yang sakit disehatkan Yang punya hajat dikabulkan Amin Kebenaran milik Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh